Halo, pace-mace, ina ama nyongnona dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa dengan Anda semua lewat channel ini. Anda mau membuat desain sederhana yang adalah buah karya sendiri dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint untuk membuat tampilan promosi dagangan atau usaha Anda lebih menarik? Disinilah tempatnya. Ayo kita belajar bersama di channel ini, channel tutorial anak kampung. Anak kampung dilarang kalah bersaing dengan anak kota dalam hal positif. Oke, secara default saat kita masuk di lembar kerja Microsoft PowerPoint 2016 itu ukurannya 16.9. Nah, kita kan akan membuat promosi seperti ini. Kita akan membuat promosi seperti ini, kan? Nah, kita atur dulu lembar kerjanya. Jadi, kita buatkan supaya sama sisi ya. Caranya seperti apa? Kita ambil desain, kemudian slide size, kita pilih yang paling bawah, custom, kemudian disini kita tulis 8,5. Jadi, biar sama antara lebar dan tingginya. Ya? Oke, lalu oke. Kemudian, setelah lembar kerjanya sudah seperti ini, lalu kita akan buatkan apa-apa saja yang kita mau promosikan. Yang pertama, produk pasti ya, foto produknya. Kemudian yang kedua, nama produknya. Kemudian yang ketiga adalah poin-poin atau item-item apa saja yang menarik orang atau customer untuk melihat atau menjadi penasaran atau bahkan mencari tahu apa sebenarnya produk tersebut dari tampilan yang kita pajang. Seperti itu. Oke. Jadi, seperti disini, seperti disini, yang sudah saya buat sebelumnya ini, sebagai contoh, ada gambar produk, foto produknya, kemudian nama produknya, terus ada informasi nomor telpon dan segala macam, kemudian ada hal-hal yang termasuk logo dan segala macam ya. Oke. Oke, buatkan ini dulu, rectangle-nya dulu, ya. Ambil insert, kemudian save, selalu rectangle. Kita buatkan rectangle disini, kira-kira ukurannya itu 4 x 4 x 4 x tingginya, sorry, lebarnya itu 3,5 lah ya. 3,5. Oke. Seperti ini kira-kira. Kita tempatkan di kiri atas, kemudian kita copy. Cara copy, udah tahu kan? Tekan Ctrl-Shift, lalu Ctrl-Shift, lalu drag ke bawah. Kemudian kita buat lagi satu. Karena ini kan ada tiga. Ada kotak satu, kotak dua, ada tiga bagian ya. Oke. Bagian yang ini, yang ketiga yang kita copy ini, kita tambahkan dengan, kurangi dulu, kita kurangi apa namanya, ukurannya. Ya. Kita tutupi yang warna putih tadi itu. Oke. Seperti ini. Nah, kita kurangi. Setelah itu, kita tambahkan dengan segitiga. Mana segitiga? Shape segitiga. Oke. Kita rotasi, rotasi flip horizontal ya. Seperti itu, sorry. Rotasi vertikal. Oke. Waktu itu kemudian, kira-kira besarnya segini. Lalu kita tempatkan di sini. Seperti itu ya. Oke. Kita usahakan tepat di tengah-tengah ya. Nanti sebantu. Kemudian kita lepas. Oke. Langkah selanjutnya, kita klik kotak yang ini, kecil ini. Kemudian klik segitiganya. Dengan menekan tombol shift ya. Jadi tekan, klik ini. Kemudian tekan tombol shift. Lalu klik ini. Lalu ambil format. Merceps, lalu combine. Oke. Nah. Setelah itu, yang ini dibuat fill-nya. Shape fill-nya berwarna putih. Kemudian garisnya berwarna putih juga. Oh. Garisnya berwarna putih ya. Oke. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini. Dan ini. Kalau mau select dua-duanya kan klik pakai tombol control ya. Pasti Anda sudah tahu ya. Setelah itu, ambil format. Kemudian outline kita hilangkan. Kemudian yang ini. Kita ubah warnanya dengan warna tersebut. Nah, saya kasih tips bahwa untuk mendapatkan atau membuat promosi atau desain kita menjadi lebih menarik itu tergantung juga dari pemilihan warna. Nah, bagaimana kita bisa tahu warna ini cocok dengan warna ini seperti itu. Atau merah cocok dengan putih dengan hitam yang agak transparan. Bagaimana caranya kita bisa tahu seperti itu? Di internet sudah banyak bertebaran. Ada skema warna yang biasanya dipakai oleh para desainer. Kalau kita ini kan bukan desainer betul. Ini hanya istilahnya desain ala anak kampung itu kan berarti desain yang... Saya secara pribadi tidak sekolah, tidak sekolah desainer. Tapi saya membaca, kemudian melihat banyak desain-desain. Dan setelah saya lihat, oh ternyata begini. Mereka mencari skema warnanya itu dari mempelajari tentang itu juga. Nah, kita bisa cari. Sudah banyak bertebaran internet itu skema warna. Kita masuk ke Google. Kemudian kita ketik misalnya color scheme. Seperti itu. Oke. Kemudian begitu banyak skema warna yang ada di... Warna yang ada di... Di internet. Misalnya kita pilih salah satu yang ini misalnya ya. Kemudian kita klik kanan. Kita ambil copy. Lalu masuk lagi di PowerPoint. Kemudian kita klik kanan. Lalu paste gambar. Oke. Nah, setelah itu kita kurangi misalnya kita double-klik. Lalu disini kita taruh misalnya 3 atau 2. Seperti itu. Nah, ini kita punya skema warna yang sudah kita dapatkan. Sehingga dengan mudah kita bisa mempadukan, memadukan warna dalam desain kita. Caranya bagaimana? Misalnya ini warnanya seperti ini. Kita klik. Kemudian shape fill-nya kita ubah pakai eyedropper. Kita klik yang ini misalnya. Atau kalau terlalu ini kita ubah dengan warna yang agak lebih terang. Kita pakai yang ini. Seperti itu ya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan membuat yang ini. Yang ini warnanya menjadi warna agak gelap. Kita bisa pakai yang ini juga. Bisa pakai format. Shape fill. Ambil eyedropper. Kemudian klik yang ini. Bisa juga seperti itu. Tapi kan ini kurang transparan. Kalau kita mau bikin transparan. Kita klik kanan. Kemudian ambil form. Kemudian transparansi-nya kita kurangi. Kita tambahkan. Ya. Seperti itu. Oke. Nah. Kalau misalnya kita tidak. Mau agak keluar sedikit dari skema warna. Bisa. Tidak masalah. Tapi jangan terlalu jauh. Misalnya kayak gini. Saya ambil yang. Misalnya kayak gini. Saya ambil yang warna agak gelap kan. Karena biar. Agak kontras sedikit dengan yang lain. Nah. Itu saya pakai warna hitam. Tapi. Hitamnya. Saya kurangi. Menjadi. Saya ambil jumlah warna hitam yang tebal. Klik kanan. Ambil format shape. Kemudian. Transparansinya saya kurangi. Gitu. Misalnya gini ya. Oke. Nah. Setelah itu kita tutup dulu format background pane-nya. Kemudian. Sekarang. Kita masukkan yang ini. Gambarnya dulu lah. Gambar belakang. Caranya bagaimana. Seperti biasa. Klik kanan. Ambil. Kemudian. Picture. Lalu ambil. Gambar yang kita inginkan. Gambar produknya. Misalnya disini saya pakai. Foto produk jagung titi. Insert. Seperti itu. Oke. Setelah masuk. Kemudian. Sekarang kita akan. Membuat. Misalnya nama. Berarti. Kita ambil. Kita bisa copy dari sini aja ya. Copy dari sini. Karena kan dia. Sama ini kan. Tinggal kita ganti. Apa namanya. Outline-nya. Ingat. Cara copy. Bisa pakai control delta. D. Control D bisa. Atau. Atau. Control. Kemudian klik. Lalu geser. Bisa juga seperti itu. Sama saja ya. Oke. Setelah itu. Ini kita kurangi ukurannya. Terus kita taruh disini misalnya. Lalu. Diisi dengan. Kita ambil. Edit text. Lalu kita tulis disini misalnya. Titik. Kemudian control A. Lalu kita perbesar pakai tombol control dan kurung tutup. Ya. Seperti ini. Misalnya. Oke. Kemudian kita pertebal tulisannya. Kemudian. Shapes-nya ini. Outline-nya kita ubah. Outline-nya kita ubah dengan warna putih. Format. Outline. Kemudian warnanya putih. Seperti itu. Oke. Nah. Ketebalannya. Kalau misalnya kurang tebal. Kita tambahkan tebalnya. Berarti ambil. Outline. Kemudian ambil weight. Kemudian ambil. Yang agak tebal. Seperti itu. Oke ya. Nah. Nama produknya sudah ada. Nah. Nama produknya sudah ada. Kemudian kita tambah embel-embel lainnya. Seperti misalnya. Ini order now. Kalau bahasa Inggris. Mau pakai bahasa Indonesia. Bisa. Misalnya. Kita tambahkan. Insert. Kemudian text. Lalu kita tulis misalnya. Pesan sekarang. Misalnya. Pesan sekarang. Warna. Putih. Warnanya warna putih. Kemudian. Warna textnya warna putih. Kemudian. Textnya kita ubah. Misalnya. Oh ya. Untuk text. Untuk jenis font. Dalam satu desain. Kalau yang saya ketahui ya. Ini saya bukan belajar di sekolah. Di designer. Tapi. Setelah saya. Lihat-lihat di youtube. Belajar-belajar di internet. Ternyata bahwa. Untuk pemilihan. Text itu. Kita gunakan. Atau. Jenis fontnya. Di dalam satu desain. Jangan terlalu banyak. Kalau. Paling tidak itu. Paling maksimal. Kalau bisa. Hanya tiga. Maksimal. Seperti itu. Kemudian. Kita bisa ambil. Dari. Keluarga. Dari fontnya. Misalnya begini. Saya ambil contoh. Saya mau pakai yang. Misalnya mana ya. Misalnya. Ini. Microsoft. Zheng Hei. Nah. Itu ada. Microsoft. Zheng Hei. Nah. Itu ada beberapa. Ini kan ada. Zheng Hei. Light. Kemudian ada yang. Ini. Yang ini. Yang ini. Nah. Ini merupakan keluarga dari. Jenis rup ini. Nah. Itu yang kita pakai. Jangan. Satu pakai ini. Kemudian satu lagi. Berikutnya lagi pakai yang. Yang lain. Bisa sebenarnya. Tapi. Kalau misalnya kita. Bisa. Membuat itu. Dengan agak sedikit dimodifikasi. Itu mungkin bisa. Supaya. Terlihat. Terlihat. Apa namanya. Salida. Maka. Apa namanya. Desain kita jadi norak. Istilahnya. Jadi kacau. Seperti itu. Jadi orang lihat itu. Ini. Desain ini kok. Jelek sekali ya. Jadi bukannya. Produk. Produk kita sudah bagus. Sudah enak. Sudah bagus. Malah kita tambah. Dikin. Kabur. Malah. Memperjelek. Jadi orang tidak mau beli. Tidak mau. Dagangan kita tidak. Promosinya tidak berhasil lah. Seperti itu. Oke ya. Nah sekarang. Ini kan tadi kita pakai. Jenis rup. Kalibri. Misalnya saya ganti dengan jenis rup yang ini. Apa namanya ini. Apa namanya ini. Banscript. Condensate kah. Misalnya seperti itu. Oke. Nah. Berarti yang ini juga saya ganti dengan yang mirip-mirip itu. Misalnya kalau itu tadi seperti itu. Misalnya saya ambil yang inilah. Misalnya. Oke. Kemudian saya perkecil. Ada ini. Kotak. Kotak yang ada. Apa istilahnya? Rounded rectangle. Jadi kotak tapi di sisi kiri-kanan atas bawah sudutnya itu agak melengkung. Oke. Seperti itu. Kemudian. Kemudian. Saya klik kanan. Ambil back. Supaya dia ke belakang text kan. Nah. Setelah itu saya klik dua-duanya. Atau saya block begini. Setelah itu saya ambil format align center. Supaya dia tepat di tengah-tengah. Kemudian ambil align middle. Jadi kalau itu untuk yang horizontal. Kalau align middle itu untuk atas bawah atau vertical. Ya. Jadi sekarang dia berada tepat di tengah-tengah. Kemudian outline-nya kita hilangkan. Dari kotak-kotak ini kita hilangkan outline-nya dengan cara format. Kemudian set outline. Ambil no outline. Oke. Sorry. Ambil no outline. Oke. Seperti itu ya. Nah. Kemudian warnanya kita ubah jadi warna. Kita ubah dulu ini. Warnanya jadi warna merah ya. Warna merah. Kemudian ini kita. Atau. Merah yang inilah misalnya ya. Merah yang ini berarti kita ambil format. Shape fill. Eyedropper. Kita ambil yang warna merah ini. Oke. Bisa seperti itu. Kemudian ini kita taruh di atas. Oke. Kita blok. Kita ambil lagi. Format align center. Format align middle. Oke. Terus kita blok. Lalu kita tekan tombol control dan huruf G. Itu untuk group ya. Oke. Setelah itu kita tempatkan di sini. Oke. Nah. Dan nomor telepon. Supaya customer-nya bisa menghubungi kita. Sudah. Sudah tinggal kita buatkan. Ingat. Formnya bisa lebih dari satu. Tapi kalau bisa maksimal. Tiga ya. Tiga jenis huruf. Gitu. Kita ketik. Di sini. Hubungi 0821 9976 4789 misalnya. Seperti itu ya. Kemudian kita perkecil tulisannya. Kemudian hurufnya kita pakai keluarga huruf ini. Kita ambil yang ini. Ambil yang ini. Kemudian kita geser ke sini. Warnanya kita bisa ubah dengan warna ini. Ambil format. Text fill. Kemudian eyedropper. Kita ambil yang ini. Oke. Seperti itu. Kemudian tulisan diskon. Misalnya produk ini ada diskonnya. Ya sudah kita tambahkan diskon. Ini kita copy saja. Tidak apa-apa. Kita kontrol kan. Kita copy. Kita tulis. 50%. Diskon 50%. Misalnya. Diskon 50%. Seperti itu. Kita naikkan sedikit. Oke. Nah di sini. Tulisan diskonnya perkecil saja. Karena orang lihat. Yang mencolok itu adalah. Orang lihatnya itu yang ini. Yang nominalnya. Nominalnya yang 50%. Nominalnya yang 50%. Nominalnya yang 50%. Kalau diskon itu orang sudah. Pokoknya kalau sudah muncul ada persen-persen. Orang tahu. Oh itu pasti diskon. Seperti itu. Oke. Yang kita ubah jadi. Warna putih. Ya. Seperti itu. Oke. Setelah itu. Apa lagi. Misalnya ini. Ini. Kita tinggal ambil insert. Kemudian. Silakan mau pakai yang seperti apa. Untuk ini juga tidak masalah. Anda pakai shape. Kemudian ambil ini. Buat di sini. Ini kita hapus saja. Buatkan di sini. Oke. Ini ada kelebihannya kan. Di luar. Tidak masalah. Tidak masalah. Karena nanti kita simpan. Di luarnya itu tidak akan terpakai. Seperti itu. Oke. Kemudian warnanya kita ubah menjadi. Warna dalamnya menjadi warna ini. Kemudian. Garis luarnya tidak usah. Ada. Jadi ambil format. Kemudian garis luar kita hilangkan. Pakai note line. Kemudian. Fillnya kita pakai warna. Yang sesuai dengan warna ini. Oke ya. Setelah itu. Textnya adalah. Dapatkan sekarang misalnya. Seperti itu. Kita bikin dua baris. Jadi agak diperkecil. Kemudian. Kalau misalnya mau ganti huruf lagi. Misalnya kita pakai huruf yang. Font yang lain. Pakai jenis huruf yang lain. Bisa. Tidak masalah. Misalnya pakai. Kalau bisa jangan pakai Arial ya. Arial itu huruf yang paling standar. Jadi. Jangan pakai Arial. Pakai yang lain. Yang lebih. Apa ya. Yang lebih. Inilah. Jangan pakai Arial. Kalau bisa ya. Tapi kalau misalnya. Mau pakai juga tidak ada masalah sebenarnya. Oke. Oke. Sekarang logo. Misalnya kita memasukkan logo. Kalau kita punya. Usah ada logo. Tutorial. Apa namanya. Channel YouTube ini. Saya taruh di sini. Kemudian. Colournya saya ubah menjadi warna. Putih. Oke. Kemudian. Misalnya. Ada. Informasi bahwa. Bisa diantar. Kayak gitu. Saya tulis misalnya. Pengantaran. Jam. Delapan pagi. Jam. Lapan pagi. Sampai dengan. Jam. Misalnya. Jam. Dua siang. Jam. Dua siang. Misalnya. Seperti itu. Oke. Kemudian. Kita buat. Rata tengah. Atau alignment center. Kemudian. Pertebal. Warnanya warna putih. Kemudian kita tempatkan di sini. Oh. Ini. Apa namanya. Dia ini ya. Kiri ya. Jadi kita pakai yang. Sebelah kiri saja. Seperti ini. Oke. Ini kita geser ke kiri. Oke. Seperti itu. Nah. Misalnya ini kita tinggal ubah. Jenis hurufnya. Kita pakai yang. Agak. Kita pakai yang. Agak. Segini lah. Oke. Seperti itu. Coba kita lihat hasilnya. Nah. Sudah jadi. Oke. Ini. Yang. Yang standar-standar saja. Kita bikin yang. Kalau kita pasang di. Misalnya di Facebook. Atau di Instagram. Orang nanti akan lihat. Oh iya ya. Apa namanya. Ada produk. Tapi tampilannya beda. Tidak hanya. Di foto terus. Ditaruh di. Medsos. Oke. Seperti itu. Sekarang kita. Save as. Kemudian. Kita misalnya simpan di mana. Kita simpan di. Sini misalnya. Kita. Pakai JPEG misalnya ya. Untuk type-nya. Save as type. Pakai JPEG. Supaya dia jadi gambar kan. Misalnya. Saya tulis disini. Kemudian. Design. Misalnya saya tulis disini. Namanya. Promosi. Desain promosi. Terus. Design. Promosi. Jagung. Titik. Promosi. Jagung. Titik. Yang dibuat. Misalnya seperti itu. Kemudian oke. Just this one. Diklik. Oke. Selesai. Sekarang kita coba cek. Di. Sini. Nah ini. Desain promosi. Jagung. Titik. Jadi. Seperti. Seperti. Seperti itu. Cara membuat desain. Yang sederhana. Tetapi. Tidak. Tidak kalah menariknya dengan. Yang dibuat dengan. Program atau aplikasi. Aplikasi desainer yang lebih mumpuni. Oke ya. Demikian. Oke ya. Demikian. Tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Silahkan ditanyakan. Kalau misalnya ada kesulitan. Amoleh. Nareh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.